15.000 10.000 10.000 Mana lagi mi rebus 10.000 Kalau bukan di RPWP Sompong lagi bersama kita Vlogger kuliner yang gak jelas-jelas banget Lagi-lagi kali ini Kita makan malam ya di Purworejo di Warung BWP Saya sama teman-teman nih ada Mas Beti Ada Mas Moko Ada Mas Adil disana Ada Mas Santos disana Ada Nahda Kita makan ya Makan malam seperti biasa ya Di warung terenak Menurut saya Ini mi rebus Ini mas Santos makan apa Belum dada Mas Beti Ini sudah pernah sekali Ini yang kedua Mantap Ini saya makan Ini saya makan Ini saya makan Ini harganya cuma berapa 15.000 Mi rebus plus kerupuk Berapa pak kalau mi rebus itu 10.000 10.000 Mana lagi mi rebus 10.000 Kalau bukan di RPWP Ini makan enaknya Di Purworejo ini gak Saya ini jarang keluar loh Di Purworejo Kalau makan ya Di rumah Kalau Kalau Sobat kuliner yang di Purworejo Ketinta kuliner Purworejo Kalau mau makan kue tion Rekomendasi ini Ini rekomendasi asli Ini 15.000 dan masih banyak menu-menu yang lain murah-murah Hai sama naga ini dong yey mau yang mau pakai yang sudah saya pakai kalau mau pakai nggak apa-apa pakai apa senang bekasannya saya 25.000-25.000 normalnya ini yang ada yang 10.000 Pak Adami pulih buat disini iya di tempat yang minimal 13.000-13 minim tapi ada 16.000 banyak ya enak sama enaknya ini 10.000 makanya mulai mulai dan kalau beruntung kalian semua bisa melihat owner-nya yang ganteng beruntung enggak bakalan lebih lah kalau honornya ketemu ini ketemu sama honornya orangnya orangnya baik ramah umi-umi nangkep dulu mau 10.000 ini ini 15.000 kelihatan menunya masih nanti tukar editor siap menunya nggak usah nanti aja tadi 17 banding sama harganya kan kurang masuk akal ini ini kita nanti kita lihat ya sama dua orang-orang bumi harganya berapa Rp20.000 ini harus digotong-gotong ini me-opo saos mendekat oke guys disini nih yang nggak bagus apa-apa di warung BBB itu yang nggak bagus apa apa ya mengendalikan ya kita ngonteng kayak gini aja suruh bayar harusnya berterima kasih dipikir kita ngopo kuliner gini nggak butuh skill padahal enggak tapi kemarin berharap oke ini cuminya kok nggak kayak yang di warung yang jauh sana itu yang semangat kenapa kandel-kandel yang disana ini kalau saya pakai cuminya besar kalau sini pakai cuminya agak kecilan tapi cuminya rasanya sama sih kalau cuminya fresh terus ini baru datang cuminya jadi menu-menu ikan laut cumin dan sebagainya fresh-fresh terjamin pres ya pak udang juga baru datang udang cumin tadi fresh dengan harga terjangkau baru datang sore pas saya tidur itu ada yang ngetok pintu siapa oh udang ternyata oh cumin ngetok pintu ya bukan yang sayang pacar itu ya pak yang siang sama sore itu pak nah yang malem nanti yang ngetok munyok pak seluruh nah ini pak bangun pak konten nah ini konten ini kita ngeblok kemarin kita udah vakum lama ya barometer ya kemarin agak sedikit capek kecapekan kita ngeblok kita sebenernya gak tapi jangan ide jangan lupa di jalan keseneng nomor kita satu satu jalan kesuksesan jalan kesuksesan daerah keseneng ini hehehe ini warung pionir ya hmm ada yang tempatnya beresok ada yang aneh pak mie nya pak ngakan mie terus antop 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 sendawa sendawa kok durian ya hehehe aneh durian oh tadi makan durian durian sama salam salam itu membohongin saya terus hatanya durian pahit durian manis terus supaya teman-teman kuliner projo yang lapar terutama untuk wanita-wanita karir nah tepuk tangan wanita karir ya gak usah masak di rumah sebabnya iya buat anak istri suami kalau mau makan bisa langsung menuju warung BWP di keseneng harganya murah-murah sepulit buat tadi beberapa kali ada yang berpasang-pasangan pacaran muda-murah dan dimakan sini bawa pulang ternyata untuk anak muda ya asik baik tempatnya maupun harganya dan rasanya pasti ternyata apa nyatanya berkali-kali mereka kesini kurah ya kurah enak enggak kapok ya kalau kurang percaya apa penasaran datang aja warung BWP juga seneng jalan kenik kok penikmatan kesuksesan oke sampai sini aja sobat PK warung BWP ayah jaya wa kurang semangat jaya jaya Terima kasih.